Bayi berusia tiga hari meninggal dunia di Pekanbaru, Riau. Orang tua bayi menduga anaknya terpapar kabut asap. Tim Republika pun mengunjungi kediaman orang tua bayi tersebut. Namun, pihak keluarga belum mau berkomentar banyak atas kematian anaknya. Sementara itu, Kabit P2P Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Maisel Fideyesi, yang datang ke lokasi menjelaskan. Dari informasi bidan, bayi tersebut lahir dalam keadaan normal. Hingga sehari setelah akhir, bayi tersebut mengalami demam tinggi saat dibawa pulang ke rumah. Yang kami terima dari bidan tadi bahwa bayi lahir pada hari Senin jam 16.45. Dalam keadaan sehat, tangisan bayi juga ada. Kemudian, bayi menginap sampai hari Selasa pagi di tempat praktek bidan tersebut. Jam 9 pagi hari Selasa, bayi baru pulang diantar dari bidan ke sini pakai mobil. Kemudian, hari Selasa jam 3 sore, Orang tua bayi menghubungi bidan kalau anaknya panas. Kemudian, bidan Kristina datang ke sini untuk memeriksakan suhu badan anak tersebut. Dan suhu saat itu 39,5. Dari bidan memberikan obat paracetamol untuk sebagai penurun panas. Kemudian, sejam kemudian ditunggu, suhu bayi turun menjadi 38. Namun, pada hari ketiga, orang tua bayi itu meminta bidan untuk datang dikarenakan kondisinya kembali demam. Dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi, bayi tersebut diruga telah meninggal dunia dalam perjalanan. Kemudian, hari Rabu paginya, bidan Kristina datang lagi ke sini memeriksakan temperatur suhu bayi pada saat paginya itu bersuhu 37 derajat Celcius. Rabu jam 19, orang tua bayi menghubungi bidan bahwa anaknya mendiru. Bidan Kristina datang ke sini, kemudian langsung membawa bayi tersebut ke rumah sakit. Di perjalanan menuju rumah sakit, dicuriakan bayi sudah tidak ada. Tetapi, bidan terus melanjutkan perjalanan sampai ke rumah sakit Safira. Setelah di rumah sakit Safira, diperiksakan oleh dokter di IGD, barulah dipastikan memang benar bayi tersebut sudah meninggal. Maisel menambahkan, saat ini pihaknya masih meminta rekam medis dari rumah sakit untuk mengetahui apakah dugaan meninggalnya bayi tersebut akibat terpapar kabut asap. Kalau terkait asap, kita belum ada laporan dari rumah sakit, pandannya meninggalnya karena asap. Jadi kami bisa ulung-gisa juga memastikan apakah karena asap. Dari Pekan Baru Riau, Surya Dinata melaporkan.